Intro Ya Pak Miesa ini adalah segmen terakhir, waktunya sangat terbatas, tapi saya ingin menyambung sedikit Pak Abbas tadi kalau boleh dilanjutkan. Apakah kemudian kalau partai politik tahu isu itu ada dan ketakutan itu memang ada ketika mengisi calon wakil presiden dan harus checkpoint soal agama, bukankah itu kemudian memberi makan isu itu semakin besar? Saya kira kalau soal pilihan terhadap wakil presiden ada faktor lain yang harus dipertimbangkan. Apa faktor itu? Misalnya faktor posisi Indonesia di konteks masyarakat internasional, global seperti apa? Misalnya persoalan ekonominya sekarang, karena dimensi ekonomi ini bukan hanya lokal tapi juga global. Nah bagaimana Indonesia merespon itu dengan baik, misalnya dengan cara memilih wakil presiden yang bisa memahami dan punya kapasitas untuk mengatasi masalah itu, itu akan memberikan sinyal yang positif bagi pelaku ekonomi baik dalam negeri maupun di luar negeri. Ini untuk Indonesia di mata internasional, tapi Indonesia untuk memenangkan pemilu 2019? Di dalam negeri memang ada kebutuhan pragmatis di situ, kebutuhan pragmatis elektoral tadi. Memang ada kebutuhan sosial, misalnya saat ini, kalau yang menjadi faktor paling besar dalam penentuan wakil presiden itu adalah soal yang tadi, soal radikalisme, soal ancaman perpecahan berbasis agama, maka kehadiran tokoh yang bisa langsung memberikan sinyal kepada publik bahwa tokoh ini bisa dan punya kapasitas untuk mengatasi masalah itu, itu sangat membantu secara elektoral dan juga memberikan sinyal penyelesaian masalah yang optimistik. Oke baik, singkat saja Pak Abas, peluang dari empat nama tadi, kalau secara elektoral siapa yang paling bisa punya peluang menjadi calon wakil presiden? Secara elektoral itu kurang lebih ya, dari empat nama yang tadi, dari NU tadi, secara kultural. Tidak jauh beda-beda, kalau kita lihat pertanyaannya ke publik misalnya, nama itu tidak ada yang top five misalnya dari dukungan publik ya. Tapi kalau analisisnya dari kalangan ahli, kalangan opinion leaders, kalangan akademisi, nama-nama itu ada di kelompok yang tertinggi, terutama ada Pak Mahfud disitu, ada Pak Ma'ruf Amin, ada Ca'imin dan Roma, Roma Hormuzi ada di bagian bawahnya. Itu menurut elite opinion leaders dan apa namanya, para analis yang memahami dengan baik kondisi nasional kita. Oke, baik Pak Robi, kalau NU, NU kan selalu didatangi nih, tiap kali pemilu selalu didatangi oleh calon presiden untuk kemudian dirayu untuk dukungannya atau diambil suaranya. Nah, dalam pemilu 2019 ini, ketika baik Pak Prabowo maupun Jokowi meminta konsultasi, harus seperti apa memilih calon wakil presiden? Apa yang dikatakan NU kepada mereka? Pertama, supaya publik tidak khawatir, dengan apa yang disampaikan Mas Maman tadi itu, insya Allah kalau misalnya ada kesan, ada kompetisi di NU dari tokoh-tokoh NU, maka kami pastikan sekali lagi tidak ada kompetisi. Yang kedua, NU sudah terlatih soal begitu-begitu, Jawa Timur kurang apa? Head to head kemarin. Begitu selesai pilih keada, udah langkulang-langkulan lagi. Oke, jadi tidak perlu ada kekhawatiran NU akan terpecah meskipun empat tokohnya. Nah, underline-nya adalah bahwa siapapun saya kira, calon presiden memilih kader NU, warga NU akan dukung penuh, termasuk PBNU. Jadi kalau dua-duanya pakai tokoh NU, dia akan didukung oleh NU? Itu Mbak Tas yang tahsyikan. Oke, baik. Saya akan tanya terakhir ke Mas Maman. Mas Maman, kira-kira nanti akan seperti apa dan bagaimana nanti cara mengumumkan calon wakil presiden, terutama jelang 10 Agustus nanti, Mas Maman? Ya, pertama saya mau tegaskan begini, Mbak. Ini orang-orang yang memainkan isu bahwa harus ada keterwakilan kelompok Islam, agama dalam kontestasi politik. Demandang orang-orang yang sedang bermimpi di tengah siang bolong menurut saya. Karena sejarah sudah membuktikan tiga kali pilpres kita yang hampir yang memenangkan pertarungan pilpres itu adalah kelompok-kelompok, ataupun tokoh-tokoh yang memang ngoderat, ataupun plural, yang memang bisa menjadi representasi bangsa ini. Bahwa iya, mayoritas penduduk bangsa kita adalah Islam, saya setuju, termasuk saya juga. Namun perlu dipahami, pada satu titiknya adalah, seluruh masyarakat Indonesia melihat calon pemimpin itu bukan saja mata-mata dari faktor Islamnya, tapi juga dari faktor diarah, latar berakang, serta prestasi maupun kompetensi apa yang bisa diberikan oleh tokoh itu kepada bangsa ini. Jadi, jangan lagi kita rendahkan, jangan lagi kita turunkan posisi para ulama-ulama kita yang sudah ada di atas dari semua umat di Indonesia ini, kita turunkan kepada kita ke bawah gitu loh. Kasian, dipolitisasi, ditarik-tarik, bayangkan coba, seorang Ustadz Abdul Somad, itu kan saya tuh juga pengagum beliau juga, beliau itu ulama, Ustadz, da'ilah mungkin. Itu mau ditarik-tarik menjadi calon wakil presiden. Ini kan kasihan, beliau itu jauh lebih baik ditempatkan di atas kita semua yang bisa memberikan masukan-masukan kepada kita. Nah, sama hal juga dengan kita yang ada di kubu Pak Jokowi. Yang terpenting bagi saya adalah siapapun yang mau dipilih ke depan menjadi calon wakil presiden, harus yang betul-betul orang yang memang memiliki kompetensi dan bisa menjawab tantangan kebutuhan bangsa kita hari ini maupun ke depan. Maka dari itu, Partai Golkar sampai hari ini tidak pernah khawatir, tidak pernah merasa paranoid, bahwa harus orang muslim atau harus ini, harus tokoh ulama. Kita konsisten bahwa yang dibutuhkan bangsa ke depan adalah yang siapapun yang bisa menjawab tantangan bangsa kita hari ini maupun ke depan. Oke, jadi siapa calon wakil presiden jagoannya Golkar, Mas Maman? Kalau kita harga mati, Mbak, kita Erlangga Hartarto. Karena yang dibutuhkan bangsa kita hari ini adalah bagaimana bisa memberikan penguatan di sektor ekonomi, penguatan di sektor industri, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita konsisten di situ. Namun yang terpenting dari itu semua, ini kan kita kembalikan lagi kepada Pak Jokowi. Karena kan beliau sudah menjalankan pemerintahan kita hari ini kurang lebih sekitar 3, hampir 4 tahun ini. Beliau yang paling tahu apa kebutuhan kita hari ini maupun apa kebutuhan bangsa kita ke depan. Jadi kita hormat dan kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi untuk memutuskan. Baik, baik. Terima kasih Mas Maman Abdurrahman. Untuk kebersamaannya bersama Prime Time Talk. Dan juga terima kasih Pak Abbas dan Pak Robi sudah hadir di studio kami untuk membahas topik hari ini. Dan pemirsa jangan lewatkan wawancara bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam program Special Interview with Claudius Bukan malam ini pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi atberitasatu.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Ludmila undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!